Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Hari Raya Natal segera akan tiba. Siapa yang siap merayakannya, dia pun juga akan bersuka cita, karena Tuhan yang kelahirannya kita rayakan juga datang di tengah-tengah kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang keempat, di mana di dalam Injil tampilah Bunda Maria, teladan di dalam periman, teladan di dalam menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dan hidup kita. Kepadanya disabdakan, kepadanya dikatakan oleh Elisabeth, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Maria menerima kabar dari malaikat. Bahwa ia akan mengandung juru selamat. Dia akan mengandung Allah yang mau menjadi manusia. Ketika salam sampai kepadanya, Maria agak terhiran dan terkejut juga. Tetapi malaikat Gabriel memberikan peneguhan, jangan takut, hai engkau Maria, karena Tuhan menyertai mu. Dan Maria kemudian mendengarkan pesan malaikat tentang rencana Allah yang mau menjadi manusia. Dan Maria dipanggil, dipilih untuk mengandungnya dan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Dan Maria bertanya, bagaimana bisa terjadi karena dia belum bersuami. Dan malaikat menjelaskan bahwa roh kudus, roh Allah akan menaunginya dan kuasa Allah akan bekerja. Dan malaikat menunjukkan bahwa Allah pun juga telah bekerja di dalam diri Elisabeth yang mandul. dan mempunyai anak sedang mengandung anak. Dan dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari Ibu Maria ini kita bisa belajar bagaimana kita mempersiapkan diri merayakan hari Natal. kita bisa meneladan iman Maria. Iman akan juga rencana dan karya Allah. Dan juga tidak hanya itu, seperti Bunda Maria, dia menyediakan diri, menyanggupkan diri untuk ikut terlibat di dalam karya keselamatan itu. Karena itu setelah mendengar dari kabar gembira malaikat itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini, hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. mendengar kabar malaikat, mendengar rencana Allah, mendengar bahwa kuasa Allah bekerja, roh kudus bekerja, Maria dengan rendah hati mengungkapkan kesanggupannya, mengungkapkan ianya kepada rencana Allah itu dengan kata, aku ini, hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sikap inilah yang juga hendaknya kita miliki sebagai orang beriman. Kita harus terbuka terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Dan kita juga selalu memberi tanggapan yang positif terhadap rencana kehendak Allah itu dalam hidup kita. Karena itu, bersama Bunda Maria, kita selalu bisa memberi jawaban positif terhadap rencana Allah itu. Aku ini, hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita percaya, kita sanggup bukan karena diri kita, tetapi karena percaya juga akan kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Karena bagi Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan memberkati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.